Oke, kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat Penyelesaian persamaan kuadrat itu maksudnya apa? Contoh aja deh langsung misalnya saya punya persamaan kuadrat seperti ini X kuadrat Terus min 4X Ditambah dengan 3 Sama dengan 0 Yang disebut penyelesaian itu adalah mencari nilai-nilai X Sehingga jika X dimasukkan ke sini Itu nanti akan menghasilkan nilai 0 Jadi X pembuat 0 Jadi penyelesaian yang dimasukkan adalah Carilah X pembuat 0 Yaitu X pembuat 0 X pembuat 0 Nanti ini kalau dicari Sebenarnya X pembuat 0 bisa jadi Ada 1X bisa jadi ada 2X Jadi ada 2X yang membuat 0 Ada bisa jadi tidak ada Jadi nanti Ini contoh yang ini ya Ini pembuat 0 nya X nya adalah Sama dengan 1 dan X nya sama dengan 3 Artinya apa? Jika 1 dimasukkan ke sini Yang akan fungsi ini nanti hasilnya akan 0 Begitu juga jika 3 dimasukkan ke sini Hasilnya juga akan 0 Coba jika kita X nya masukkan 1 X nya masukkan 1 Jadi X nya diganti dengan angka 1 Nah fungsi X nya diganti 1 1 kuadrat 1 Dikurangi 4 kali 1 4 Ditambah 3 Sama dengan 0 gak nih? 4 kurangi 1 kurangi 4 Min 3 Min 3 tambah 3 0 Oh 0 Jadi X ini pembuat 0 Lagi yuk Nah Coba X nya masukkan 3 Coba yuk masukkan 3 Masukkan 3 3 kuadrat 9 4 kali 3 12 Ditambah dengan 3 9 kurangi 12 Min 3 Min 3 tambah 3 0 juga Oh 0 juga Berarti inilah penyelesaiannya Jadi inilah penyelesaiannya Yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 Nanti ini juga yang disebut sebagai A akar Jadi ini juga nanti yang disebut sebagai akar Seperti akar Nah gitu ya Seperti akar persamaan kuadrat Nanti untuk menyelesaikan persamaan kuadrat Untuk mencari X atau mencari akarnya Itu ada 3 cara Cara yang pertama Cara yang pertama Cara penyelesaiannya Cara penyelesaian itu Cara penyelesaian Penyelesaian Itu ada 3 cara Yang pertama Yaitu menfaktorkan Menfaktorkan Nah Saya pikir kalian sudah pernah di jaman SMP ya Yang kedua Yang kedua Adakah Apa ya coba Pakai rumus ABC Boleh Rumus ABC Jadi nanti ada rumusnya ya Oke Pakai rumus ABC Rumus ABC Kalau enggak Kalau saya biasanya punya rumus kecap Sebuah merk kecap ya ABC Rumus kecap Yang ketiga Yang ketiga Melengkapkan kuadrat Melengkapkan kuadrat Melengkapkan kuadrat Melengkapkan kuadrat Kita akan bahas satu-satu kuadrat Oke Yang pertama Yaitu menfaktorkan Kita akan bahas yang pertama Yaitu menfaktorkan Pertama Yuk Kita bahas Caranya itu menfaktorkan Oke Saya pikir ini sudah pernah Dulu di SMP Cuman mungkin Sudah pada lupa gitu ya Kita bahas deh Contoh aja dulu ya Yang pertama tadi Yaitu contoh yang pertama X kuadrat Min 4X Ditambah dengan 3 Sama dengan 0 Lihat perhatikan Ini dia X kuadrat Min 5 plus 3 Sama dengan 0 Gitu ya Lihat Kalau menfaktorkan Berarti kalian bikin seperti ini Nah seperti ini Kurungnya 2 Nah seperti ini Gitu ya Sama dengan 0 Lihat Ini kalian cari angka ya Cari bilangan Cari bilangan Diisi bilangan nanti Kalau yang depannya Kalau ini X kuadrat Ini dikasih X Ini dikasih X Nah Di sini diisi bilangan Di sini diisi bilangan Di sini juga diisi bilangan Bilangan itu apa Ya perhatikan Bilangan itu nanti Kedua bilangan itu Kalau dikalikan Harus ketemu 3 Ini 3 nih Belakang Tapi kalau ditambahkan Harus ketemu Negatif 4 Dua bilangan Kalau dikalikan Ketemunya positif Kalau ditambahkan Ketemunya negatif Apa ini Berarti bilangannya Yang 1 negatif 1 positif Berarti bilangannya gini Coba ya Min 1 Sama min 3 Min 1 kali min 3 3 Kalau min 1 Ditambah min 3 Min 4 Oh ini dia Jadi kita bisa ngira-ngira Dari sini Berapa kali berapa sih Biar 3 Ya 1 kali 3 Tapi yang ditambahkan Biar min 4 Berarti ini min 1 Ini min 3 Jadi taruh sini nanti Min 1 Taruh sini Yang min 3 Taruh sini Oke seperti itu Terus Lihat Artinya apa Ini yang kurung sebelah kiri Kali kurung sebelah kanan Harus sama dengan 0 Artinya apa Bisa jadi yang ini Segini tuh Hasilnya 0 Bisa jadi segini Hasilnya 0 Kalau yang kurung ini Biar 0 Ini biar 0 nih Segini tuh biar 0 Jadi X nya diganti Angka berapa Biar hasilnya 0 Segini X nya diganti 1 Ya nggak 1 kurang 1 0 Oke sip Sekarang yang kanan Nah ini biar 0 hasilnya Biar 0 X nya diganti Angka berapa 3 Oh inilah akarnya Berarti akarnya X sama dengan 1 Dan X sama dengan 3 Sama nggak nih Loh sama kan Sip Gitu ya Carang berikutnya Yuk contoh lagi Kalau kalian punya gini X kuadrat Min 5 X Sama dengan 0 Lihat Nah ini gampang Kalau seperti ini Kenapa gampang Lihat perhatikan disini yuk Nah ini nggak ada nilai C nya ya Kalau saya nanya Nilai C Nilai C itu Berarti yang di sebelah Kanan sendiri ya Yaitu yang ada X nya Nilai A nya 1 Disini nilai A nya Nilai B nya min 5 Nilai C nya nggak ada Kalau seperti ini Ini ada X Ada X seperti ini Sama-sama ada X nya X nya dikeluarkan X keluar Kasih kurung lagi Ini X Ya karena X kali X Jadi X kuadrat Terus ini X ini biar 5 X Berarti disini min 5 Sama dengan 0 Gitu ya X kali X jadi X kuadrat X kali min 5 Jadi min 5 X Kalau sendirian Seperti ini Nilai X nya sama dengan berapa disini 0 Kalau ini nilai X nya berapa nih Biar 0 Biar 0 segini X nya diganti angkali 5 Berarti 5 kurangi 0 5 kurangi 0 5 kurangi 5 sama dengan 0 Gitu ya Berarti ini akarnya Biasa disebut sebagai Misalnya ini X1 Ini X2 Boleh Ini nggak sama berarti ya Ini X1 Ini X2 Dibalik boleh Yang ini X1 Yang ini X2 Nggak masalah Lagi yuk Contoh lagi Oh sini yuk Yang ketiga Sekarang yang butuhnya gini X kuadrat Min 4 Sama dengan 0 Kalau seperti ini Saya nanya Nilai A nya berapa 1 Nilai B nya B itu yang disebelahnya X Di sebelah X nya X Nggak ada Adanya yang nggak ada X nya Itu 4 Ini nilai C nya Kalau seperti ini Kalian langsung bikin gini aja Kurung 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 Gitu ya Sini X Sini X Tinggal Akar 4 berapa 2 Terus ini Sini 2 Sini 2 Ini plus Ini min Udah deh Ini biar 0 Ya kan ya Berarti ini biar 0 X nya diganti berapa Min 2 Ini biar 0 X nya diganti berapa 2 Nah gitu Paham seperti itu Sip Ini namanya cara menfakt Torkan Gitu ya Oke Lagi mas Sekarang lihat 1 2 3 Ini depannya 1 semua 1 1 1 Sekarang kalau depannya Saya ganti Pakai gini yuk Depannya Gini deh 2 X kuadrat 2 X kuadrat Plus 5 X Plus 3 Sama dengan 0 Nah bedanya apa dengan yang tadi Tadi Ini X nya depannya 1 semua ya 1 kuadrat X kuadrat X kuadrat X kuadrat Semuanya Jadi angka 1 depannya A nya A nya disini Angka 2 Dan tidak bisa disederhanakan lagi Tidak bisa dibagi 2 Semuanya Kalau seperti ini Perhatikan Kalau sininya X kuadrat Sininya X Sini X Kalau 2 X kuadrat Kalian bikin gini Nah Kasih kurung lagi Sama kayak tadi Kasih kurung lagi Sama dengan 0 Kasih sini 2 X Juga 2 X Ingat Kalau X X ini kalau 2 X 2 X 2 X Tapi kasih seper 2 Seper 2 Nanti kalau 3 Berarti 3 X 3 X Ini 3 X Ini seper 3 A Ini di sini bilangan Bilangannya gimana Lihat Mirip kayak tadi lagi Nah Sini yuk Tapi bedanya disini ada angkanya Bilangan itu nanti Kalau dikalikan Harus ketemu Bukan 3 Tapi 6 6 dari mana 6 dari sini yuk 2 X 3 6 Jadi bilangan nanti Yang disini Kalau dikalikan Harus ketemu 6 Tapi kalau ditambahkan Harus ketemu berapa sini Tetap tengahnya sini ya Yaitu 5 2 bilangan Kalau dikalikan Ketemu 6 Ditambahkan ketemu 5 Dua-duanya positif nih Dikali ketemu 6 Berapa Berapa Biar 6 Bisa 1 kali 6 Bisa 2 kali 3 Tapi yang jumlahnya 5 Berapa Betul 2 kali 3 Atau 3 kali 2 Sama saja ya 3 kali 2 Ini berarti ini 3 sini 2 3 kali 2 6 3 tambah 2 5 Paham seperti ini Terus berikutnya 3 sama 2 Terus ini Positif 3 Di sini positif 2 Terus berikutnya Setengahnya diapakan Nah setengahnya Ini boleh kalian kali ke depan Di sini Boleh Atau Dikali ke belakang sini Nah salah satu Kira-kira enak kali yang mana nih Kali ke depan Atau kali ke belakang Yang kira-kira bisa dibagi 2 semua Yang bisa dibagi 2 semua Belakang ya Oke Ini bisa dibagi 2 semuanya Jadi kalau saya tulis Ini 2x ditambah 3 Ini Kali-kali sini bisa dibagi 2 semua 2x kali setengah Jadi x 2x kali setengah Jadi 1 Nah setengah 0 Nah inilah faktornya Ya ini disebut faktornya Oke Sekarang kita cari akarnya Lihat perhatikan X Ini plus 3 Berarti jadi main 3 Nah ini ada angka 2 nya Tinggal per 2 gitu aja Nah Kalau plus jadi main Ada kali disini jadi bah Bagi Gitu ya Sip Atau Nah Yang ini X nya sama dengan berapa ini Mensa Mensa Abad ini akarnya Misalnya ini x1 Sini x2 Gitu ya Sip Itu yang disebut sebagai Cara penfaktorkan Gitu ya Nanti kalau yang masih bingung Bisa dilihat di Contoh-contoh soalnya Oke 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 Yang belum ngerti ulangi ya Yang sudah ngerti lanjut lagi Ke cara berikutnya Oke Dadah